Berikut adalah, hasil lengkap, babak 16 besar, All England 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan peringkat satu dunia, Satwik Syaira Cerang Kiredi, Cirak Seti, dengan skor 21-16 dan 21-15, dalam durasi 40 menit. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Jepang, Akira Koga, Taichi Saito, dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 12 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil menang atas pemain Jepang, Kentani Shimoto, dengan skor 21-18 dan 21-19, dalam durasi 54 menit. Jonathan Christie, juga berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Thailand, Kun Lafut Fittitsan, dengan skor 21-19, 18-21, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 10 menit. Sementara itu, Chico Aura Dwiwardoyo, harus mengakui keunggulan pemain China, Si Yuqi, usai kalah, dengan skor 19-21, dan 10-21, dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menang atas pemain Amerika Serikat, Bei Wen Zhang, dengan 2 game, 21-19, dan 24-22, dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari ganda putri Jepang, Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, dengan skor 21-14, 10-21, dan 16-21, dalam durasi 1 jam. Dan di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Widjaya, berhasil mengalahkan pasangan Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith, dengan skor 21-17, dan 21-9, dalam durasi 42 menit. Berikut adalah, hasil babak 16 besar, All England 2024, selengkapnya. Terima kasih telah menonton!